Ketemu lagi bareng saya Astrid, yang hari ini akan berbicara sebagai moderator. Dan kita nanti juga sudah akan kedatangan speaker yang oke banget, yang untuk memberikan strategi gitu bagaimana memasarkan produk. Dan ini khususnya webinar hari ini, kerjasama antara Majalah Sang Buah Hati, Hashtag SBH Mompreneurs, juga dengan TikTok Indonesia. Oke, sambil menunggu, yang sekarang masih ada, sambil melihat apa-apa speaker kita sudah hadir di sini. Ini, mungkin saya akan bahas sedikit tentang tata cara dan rundown singkat kita hari ini. Untuk hari ini, kita akan mulai, sudah mulai jam 3 sore, sampai sekitar mungkin jam 4 sore. Dan nanti di dalamnya sendiri akan ada, eh, nanti akan memperkenalkan siapa speaker kita hari ini, di acara webinar hari ini, dengan tema strategi memasarkan produk melalui TikTok. Dan pastinya juga, perbicaraannya juga pasti yang sudah super duper paham mengenai TikTok dan memasarkan produk. Lalu nanti saya akan memberikan waktu kepada beliau untuk memberikan sharing, presentasi, yang mungkin pastinya nanti akan banyak membantu bunda-bunda semuanya. Dan juga, setelah itu nanti seperti biasa akan ada sesi Q&A, di mana saya akan memilih 3, 3 penanya yang bisa berinteraksi langsung dengan speaker kita. Hari ini, yaitu Mas Pandun Yipi Sekitro. Oke, kayaknya masih sudah mulai banyak yang masuk juga. Saya, apa lagi hari sama sore, semoga sudah siap-siap dengan notenya, atau mungkin bisa caput via handphone. Juga mungkin nanti sambil, siapa tahu nanti speaker-sambil speaker kita menjelaskan, mungkin saya langsung praktek mungkin menggunakan TikTok. Masih disini banyak banget bunda-bunda yang pasti suka main TikTok ya, apalagi sekarang lagi masa pandemi, kita sering di rumah. Nah, biasanya kita suka menyeluruhkan bakat ya mungkin, atau waktu bersama-sama anak sambil bermain TikTok, dan kayaknya lucu-lucu banget ya. Oke, sambil saya lihat apakah yang sumber kita sudah hadir. Oh, oke. Ini Mas Pandunya sudah hadir, saya mungkin mau say hi dulu. Halo Mas Pandu, selamat sore. Halo, selamat sore. Oke, udah aman ya, speaker kita sudah hadir ya, Mam. Oke, jadi sambil nih, saya menunggu mungkin satu menit lagi ya, untuk yang mungkin masih sudah menunggu juga saya mau perkenalkan juga siapa sih Mas Pandunya, yang sudah menunggu ini. Dia adalah yang bertanggung jawab di small medium business lead TikTok Indonesia, atau SMB lead TikTok Indonesia, dan juga bertanggung jawab untuk menangani dan membantu bisnis UKM yang ingin beriklan dan melakukan strategi pemasaran di TikTok Indonesia. Mas Pandu juga memiliki perjalanan yang lebih dari 10 tahun di dunia online marketing, dengan mengisi posisi penting di berbagai perusahaan seperti Gromin dan Lazada. Selain itu, lulusan dari Toronto University ini merupakan co-founder dari Enggrasia, yang merupakan marketplace, yang khusus menjual batik tulis berkualitas dari seluruh Indonesia. Dan Mas Pandu juga sudah berkeluarga, dan di waktu luangnya, Mas Pandu memilih untuk bermain bersama istri dan dua anak balitanya sambil mungkin minum kopi dan teh. Aku sempat ini sih, sudah sempat kepoin Instagramnya Mas Pandu, anak-anak Mas Pandu lucu banget, lucu-lucu banget. Sepasang ya Mas ya? Iya. Sudah sepasang. Soalnya ini, oke, jadi mungkin Mami 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 sudah siap, dan paturan pertama yang basic banget, tinggal dikutuk Mami Mami dan Bunda Bunda yang sudah bergabung di webinar kali ini, tolong langsung di mute aja. Jadi, habis ini kita akan mendengarkan sharing presentasi materi dari Mas Pandu, dan itu pasti sangat berguna banget untuk kita berjualan, untuk memasakkan produk kita. Jadi, supaya tidak ada gangguan-gangguan kecil, jadi mohon yang sudah bergabung langsung di mute aja. Jadi, kita hanya akan nanti mendengarkan suara dari Mas Pandu. Dan untuk Bunda-Bunda sekalian yang mau bertanya, boleh nanti setelah Mas Pandu sharing, sambil jalan Mas Pandu sharing, mungkin ada yang mau ditanyakan, langsung bisa isi di grup chat kami, karena nanti kami akan memilih tiga penanya yang bisa berinteraksi langsung dengan Mas Pandu. Oke, dari tim Majelah Sangguh Hati dan Mas Pandu, kami persilahkan. Oke, sudah bisa saya mulai ya. Halo Bunda semuanya, salam kenal, selamat mulai. Nama saya Pandu, tadi seperti yang sudah dikenalkan singkat, saya sebagai small medium business UMKM, lead-nya dari tim UMKM, mau sharing hari ini sama Bunda sekalian. Dan tujuannya untuk sharing-nya ini, itu untuk lebih mengembangkan bisnisnya Bunda semua, dengan menggunakan konten interaktif di TikTok, dan bagaimana strategi memasarkannya melalui platform konten TikTok ini. Jadi, mau sharing dikit juga nih, jadi kami dari tim small medium business itu sering banget dengar dari teman-teman ke bisnis, dan banyak juga dari mereka yang mau pronounce juga, dan kalau mereka tuh suka bingung, gimana ya caranya bisa membangun bisnisnya mereka lagi, kebanyakan dari mereka juga cerita, kalau mereka sekarang terutama itu lagi takut nih, sales nggak naik nih mas, padahal udah bayar karyawan mahal-mahal, dan saya udah sebar nih, udah lewat social media banyak banget, udah coba endorse-endorse, tapi mereka merasa susah sekali gitu untuk berkembang. Dan TikTok itu bisa jadi salah satu solusi marketing untuk menyebarkan bisnisnya moms dan Bunda semua yang lebih ketunyian dan juga relevan dengan kondisi pasar pada saat ini. Dan mau sharing juga nih kondisi TikTok sendiri sekarang, itu kami sudah ada di lebih dari 150 negara di dunia. Sorry, boleh tolong next slide. Dan kami juga ada kantor di 50 negara di dunia juga, termasuk juga di Jakarta. Dan teknologi yang kami kembangkan itu sengaja dibuat untuk mengedepankan konten-konten yang memang bermanfaat, konten-konten yang bagus, yang disukai banyak orang, dan kami akan mencarikan untuk audiensnya yang tepat untuk konten tersebut. Jadi supaya konten yang sudah moms bikin, itu bisa lebih kena, katakanlah ke audiens-audiens yang memang punya potensi untuk mengkonsumsi brand atau produknya dari Bunda semua. Atau next slide juga. Nah, di Indonesia sendiri, TikTok itu menerapkan batas minimal umur pengguna itu mulai dari 14 tahun, dan biasanya itu tidak setinggi itu. Jadi di atas rata-rata dari industri. Dan di industri sendiri, rata-rata pengguna itu juga menonton lebih dari 100 video perharinya. Dan di Indonesia juga konten yang paling populer yaitu adalah komedi, edukasi, fashion, vlog, ada talent, dan makanan juga. Dan banyak sekali, apalagi di masa sekarang ini, apa namanya, pebisnis yang masuk ke F&B, dan banyak juga bunda-bunda yang lainnya juga yang juga ikut masuk ke sana. Dan misi kami di TikTok ini itu adalah untuk mendokumentasikan dan juga menyajikan kreativitas, pengetahuan, dan momen yang paling penting dari seluruh dunia, langsung dari HP. Tolong next. Nah, ini kami ada video singkat nih dari campaign kami yang terakhir, namanya Sama-sama, di mana kami sharing berbagai macam aktivitas produktif yang bisa dilakukan bareng-bareng melalui platform konten beraktif TikTok ini. Kita lihat sebentar ya. Tolong diputar videonya. Ini bisa. Kalau berhalangan, kita lanjutin. Bye. Everything has changed It'll happen for a reason Done from the first stage It isn't something we've fought for Never wanted this kind of pain Time was so good and hot But one thing is you know Terima kasih telah menonton! 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 ketika dilakukan pendapatan secara digital kepada konsumen. Jadi kita bisa melihat seberapa pentingnya untuk bisnis kita itu sekarang mulai masuk online, dan terutama merembang ke platform video singkat, karena medianya mungkin dulu kita, mungkin masyarakatnya lebih melalui teks, dan kemudian pindah ke gambar, dan dimana sekarang kondisi di Indonesia sudah lebih friendly, sudah lebih siap untuk dimana mereka mengkonsumsi video lebih banyak, dan video jauh lebih mudah dimengerti dan cepat ditangkap ketimbang format lainnya, kalau misalkan dulu kita mungkin sering dengar istilah, a picture is worth a thousand words, jadi dengan satu gambar itu kita jauh lebih mudah untuk mengerti ketimbang membaca banyak kata-kata, apalagi dengan video dimana ada banyak gerak, ada banyak interaksi, sehingga pesan yang mau disampaikan itu jadi jauh lebih mudah untuk dicerna. Itu dan dari contoh video yang tadi kita ada lihat, ini namanya bittersweet by Natchla, ini menunjukkan gimana sih yang namanya kue aja, itu sebenarnya bisa dibikin dengan sedemikian cantiknya, dan uniknya, dan kemudian proses pembuatannya itu yang juga menjadi nilai tersendiri ketika di tujuan ke audiens, jadi ada berbagai macam hal, proses yang terjadi dalam bisnisnya bunda semua, yang mungkin itu jadi nilai-nilai tambah itu ternyata, buat teman-teman pengguna TikTok lainnya. Oke, dan mungkin kalau dari bunda sendiri juga mungkin belum pernah pakai TikTok, atau mungkin pernah dengar tentang TikTok, atau mungkin sudah pernah, tapi mungkin baru sebentar, atau mungkin sudah beberapa saat, mungkin kalau misalkan pertama-tama kali ngelihat itu, mungkin berpikir kalau TikTok itu isinya hanya video joget-joget aja gitu, ternyata ada banyak banget loh video di dalam TikTok itu, yang sifatnya lebih ke arah edukatif, lebih ke arah sharing, memberikan pengetahuan, inspirasi, dan banyak juga, yang sebenarnya isinya untuk membantu bisnis bunda semua. Tolong-olong ke next slide ya. Jadi ada di sini nanti saya mau kasih tunjuk untuk beberapa contoh video, di mana dari teman-teman pengguna TikTok, mereka para konten creator ini yang punya bisnis, dan mereka menggunakan tokong TikTok untuk menyebarkan bisnisnya mereka. Boleh tolong di-play yang pertama? Jadi bisnis yang pertama ini adalah aksesoris HP. Oke, jadi seperti yang mudah-mudah lihat, sebenarnya bisnisnya bisa dibilang kan cukup simple, dia jualan HP, tapi proses pembuatannya, dan bagaimana rasanya, emosinya dia ketika dia menciptakan produknya itu, itu jadi suatu nilai tersendiri, dan membuat audiensnya Bitna Handcraft ini, itu lebih bisa relate, bisa lebih kena ketika mereka menonton video, dia dan kebun dia akhirnya membeli juga produknya tersebut. Dan boleh tolong di-play yang video kedua, nggak usah pakai sound. Jadi yang video kedua ini, ini soal skincare dan makeup juga, dari rumah Makeup ID, dia sebenarnya hanya cerita aja, kalau ternyata pengalamannya dia dalam berbisnis, itu sangat terbantu dengan menggunakan TikTok. kontennya dia bisa menyebar banyak sekali, dengan menggunakan konten interaktif yang diciptakan, kemudian disebarkan melalui platform TikTok. Coba menggunakan nanti lihat deh, follow. Kalau menurut saya sih sebenarnya dia hanya sharing aja, nggak ada yang aneh-aneh, dan kemudian beberapa dari kontennya itu, diberikan keterangan, dia hanya cerita aja apa adanya, ketulusan yang dia punya dalam bisnisnya dia, dan bagaimana dia melalui prosesnya itu. Jadi bukan suatu yang rumit atau apa, lebih ke arah sharing. Soal itu menurut saya menarik banget sih. Yang video ketiga ini juga menurut saya sangat menarik. Boleh tolong di-play yang video ketiga, nggak usah pakai sound juga. Ini terus terang saya sendiri juga ngikutin, kalau yang ini. Jadi namanya itu, nama orangnya Haidar Muryanto. Jadi dia sebenarnya jualan minuman, namanya Estet, dan dia beneran cuma jualan minuman Estet aja. Estet doang, Estet manis, Estet gelas gitu kan. Mungkin kita biasa beli Rp3.000, Rp5.000, dia juga kalau nggak salah, terakhir sale-nya itu Rp15.000. Dan itu bisa ngantre memang. Dan maksudnya, itu sebenarnya pas saya simak, itu sebenarnya dia hanya mencoba saja. Bisa nggak sih kalau dia hanya jualan Estet? Ya, terang-terang, gitu kan. Dan dia juga sangat remantu dengan TikTok, di mana dia punya bisnis ini yang mulai dari hanya kiosk kecil, itu bisa jadi nyebar banget, dan rame banget, itu juga salah satunya dibantu sama TikTok. Dan kami menemukan banyak lagi pelaku bisnis dan berbagai macam akdi yang memberikan tips di berbagai macam bidang, termasuk di bisnis, pemasaran juga, dan konten edukasi kayak gini, itu yang bisa jadi sarana pendukung buat bunda semua untuk mulai berbisnis, untuk mengembangkan bisnisnya lebih lanjut lagi. Boleh tolong ke slide selanjutnya? Ini juga salah satu yang saya follow, namanya Kristina Lee. Beliau suka sharing tips untuk mengembangkan bisnis, dan dia juga sebenarnya hanya cerita saja mengenai mungkin pengalamannya dia, dan juga konflik yang pernah dihadapi. Boleh tolong next slide-nya? Konflik yang dia pernah hadapi dalam dia berbisnis, dan ada banyak banget tipsnya di TikTok-nya dia, yang dia udah share. Nah, ini apa namanya kita, waktu itu kami bikin dalam konteks campaign juga, namanya berbagi skill. Sorry, boleh tolong next slide? Saya nggak bisa live live-nya. Jadi, iya, nanti abis ini kita lihatnya, kita bisa dengerin gimana dia sharing mengenai tipsnya dia untuk menentukan harga itu, saya sendiri itu juga pernah ada di kondisi di mana saya bingung untuk menentukan harga, dan menurut saya, tips ini itu bisa sangat dipakai untuk kita semua, para pebisnis. Sorry, bukan yang ini, yang satunya lagi, setelah dari ini. slide-nya nggak muncul di saya. Mungkin sambil kita nunggu proses slide-nya muncul kembali, untuk bunda-bunda semuanya, mungkin yang sudah ada pertanyaan di kepala nih, mau diungkapkan langsung aja, ketik di ruang chat-nya, karena nanti 3 penanya yang beruntung bisa interaksi langsung sama Mas Pandu, dan juga mendapatkan talkback dari majalah Sambuah Hati. Oke, kira-kira apakah sudah bisa balik untuk share screen lagi? Wow, sudah ada yang masuk nih, beberapa pertanyaan nih. Ya, silahkan aja bunda. Oke. 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 Kita gedein aja layarnya, terus abis itu tolong di-play yang PD-nya Kristina Lee. Boleh pakai suara, tolong. Menurut saya video-nya bagus banget gitu, jadi makanya saya juga pengen sharing gitu sama bunda semua gitu. Untuk ngasih contoh, sebenarnya banyak banget. Ini dari langkah tiktik ya? CD, bisa di-play? Wow, dia followers-nya banyak ya Mas Pandu ya? Banyak, banyak banget. Berarti emang dia pasti menginspirasi nih kalau sampai followers-nya sudah sampai banyak. Ya, terima kasih. Dan karena videonya itu selalu sedikit untuk itu hanya bisa 15-60 detik, jadi kita semua itu juga mesti lebih kreatif dalam membuat videonya sehingga pesan yang penting kita akan mengembangkan waktu maksimal 60 detik itu. Jadi kalau misalkan bunda semua cek account-nya Christina Lee ini itu penuh sama tips-tips dalam menjalankan bisnis dan menurut saya karena dia sharing-nya itu berdasarkan personal experience-nya dia itu jauh lebih gampang kenanya gitu. Itu bukan cuma teori doang tapi emang dia beneran pernah melakukan. Oke. Oke, nanti kita bisa kepoin tuh mau account. Oke, ini apakah sudah? Atau mungkin kalau misalkan bermasalah nggak apa-apa nanti kita skip aja dulu untuk sekarang nanti bunda semua bisa bisa cek langsung di akun TikTok-nya Christina. Oke, kita kita lanjut aja. Tolong ke slide selanjutnya. Oke, jadi disini saya mau juga sharing beberapa insight nih untuk mompreneurs, untuk bunda semua yang berbisnis. Jadi, di mana di TikTok sendiri itu kami lihat ada banyak banget setiap bulannya itu video views yang terjadi untuk mom and baby dan mom and baby di Indonesia. Jadi, sebulan pas ketika bulan Juni kemarin itu bisa nyampe 2,1 miliar views itu kan dalam sebulan itu banyak banget sih. dan dibandingin sama tahun lalu itu kenaikannya udah lebih dari 250 persen. Tolong next slide-nya. Dan kita juga ngeliat nih dari segi keluarga tolong next slide dari segi keluarga itu kita ngeliat juga kalau besar sekali sebenarnya potensi di mom and baby untuk bisnis-bisnis yang berkecimpung di area situ. Sorry, tolong next slide dan kita ngeliat untuk para orang tua di Indonesia yang menggunakan TikTok itu lebih dari 50 persen itu sebenarnya sudah punya anak juga. Sorry, boleh tolong next slide. ya, ini yang barusan saya ceritain jadi lebih dari 50 persen itu sudah punya anak atau mereka juga sedang mengharapkan untuk punya anak. Tolong next slide lagi. Dan dari segi status pekerjaannya itu lebih dari 50 persen wanita itu ternyata sudah bekerja. Boleh tolong next slide? Ya, betul yang ini. Oke, lebih dari 50 persen itu sudah bunda yang sudah bekerja dan sebagian besar itu juga ternyata sibuk sekali kayak bunda semua dan punya peranan yang sangat penting di berbagai macam bagian di hidup mereka sehari-hari. Dan mayoritas itu juga dari segi pendapatannya itu bisa dibilang middle dan sampai ke high income. Jadi pendapatan yang menengah sampai ke atas. Dan punya peranan penting dalam belanja rumah tangga setiap bulannya. Boleh tolong next slide? Oke, nggak apa-apa yang ini aja. Oke, jadi ada slide sebelumnya sebelum ini itu hanya menjelaskan saja kalau bunda semua ya betul yang ini itu adalah pengguna social media dan mayoritas itu mendapatkan manfaat dari iklan dan juga konten di social media untuk menemukan brand dan juga produk yang baru. Jadi penting supaya bunda semua ada eksis di platform yang kekinian lah bisa dibilang supaya produknya bunda dan brandnya bunda itu juga bisa dikenal sama orang. Dan kembali lagi seperti yang tadi saya sudah belaskan dimana kalau di TikTok itu lebih ke arah kualitas dari konten itu sendiri bagaimana konten itu memberikan nilai kepada yang melihat yang menimak tertimbang berdasarkan follower. Dan mayoritas dari pengguna TikTok ini juga merasa sangat penting kalau brand itu perlu eksis di platform digital segini. Next. Jadi ini mau sharing aja disini ada beberapa konten kreator yang sudah jalan memakai TikTok dan mereka juga punya follower yang tinggi walaupun kembali lagi karena konten yang mereka bagus makanya mereka mendapatkan follower yang banyak bukan karena mereka punya follower yang banyak kemudian mereka kontennya nyebar lebih sebaliknya jadi konten nyebar karena bagus dan kemudian orang pada tertarik untuk mengikuti mereka dan hashtag juga yang saya bisa siap yang lagi terkenal pada saat ini itu contohnya ada duet terus kemudian ada zoom my face dan sebagainya jadi nanti dari tadi yang discovery tadi bunda bisa ngeliat lagi ada trend apa nih sekarang dan gimana brandnya bunda mungkin kalau cocok konten nanti kita akan seperti apa untuk dipromosikan dengan menggunakan hashtag tersebut oke nextnya jadi sekarang saya mau share dikit nih soal bagaimana tiktok itu sebenarnya punya platform untuk beriklan jadi bisnis-bisnis kecil UMKM itu bisa banget untuk mulai beriklan di tiktok dan slogannya yang kami punya itu sebenarnya bukanlah membuat iklan tapi buatlah tiktok maksudnya di sana itu karena iklan itu kan biasanya lebih ke arah apa ya jualan banget lah gitu kan dimana kalau yang kami sudah lihat sebenarnya efektif itu adalah membuat konten yang sebenarnya punya nilai dan relevan terhadap target konsumennya pada bisnis jadi bukan jualan jualan dimana tapi nilai apa nih yang bisa diberikan dan karena apa namanya karena itulah kami punya slogan itu buatlah tiktok bukan bukan soal iklan tapi nilainya di kedepankan oke boleh tolong neslek jadi untuk UMKM itu seperti seller atau mungkin bisnisnya moms akunnya itu kalau dimasuk di tiktok itu punya perlu menurutkan 7 langkah untuk mulai beriklan sebenarnya simple banget dan dari segi interface itu sendiri itu juga dibantu step by step dan sangat jelas untuk langkah-langkah yang perlu diambil untuk mulai beriklan oke jadi yang pertama itu adalah tentunya membuat akunnya dulu itu kan ada performnya nanti dan tinggal seperti biasa performnya ditanyain mama ditanyain apa namanya jenis bisnis dan sebagainya itu tinggal diikutin aja dilengkapi terus kemudian selanjutnya proses untuk mulai membuat iklan walaupun proses ini sebenarnya bisa di skip dan kemudian kita melengkapi dulu untuk informasi dari akun itu sendiri dimana disana akan ditanyain kalau misalkan apa namanya bisnisnya bisnisnya sudah ada izin dan sudah ada NPWP itu juga bisa dikantumkan disana dan untuk yang disini TikTok juga juga sangat tahu kalau kondisi bisnis di Indonesia itu beragam banget ada yang besar setali seperti komloperat tapi ada juga yang kecil sekali yang baru mulai dan itu gak apa-apa kami semua mengerti kondisi itu dan kami buat prosesnya ini jauh lebih mudah untuk bisnis di Indonesia supaya semua bisa mencoba keaktifan platformnya dari TikTok oke kemudian selanjutnya adalah proses audit akunnya audit akun itu sebenarnya dari tim kami akan mencek memvalidasi aja nih bahwa informasi dimasukkan itu sudah oke berlengkap sesuai dengan ketentuan guna terus kemudian akan di-proof oke terus kemudian selanjutnya mom semua perlu menambahkan budget top up lah istilahnya ke dalam akun kalau misalkan sudah siap untuk beriklan dan kemudian langkah selanjutnya itu adalah untuk mulai ketika iklan sudah jalan itu mulai melihat pandemi hasil di kampanye yang bunda sudah buat dan kemudian nanti akan bisa nanti akan set ini tak hilangnya itu gimana ketika kampanye sudah jalan oke dan kemudian ada step selanjutnya adalah ketika iklan sudah mau jalan terus kemudian bunda semua juga bisa melihat balance atau top up balance yang tadi sudah dilakukan itu udah tinggal sisa berapa kemudian dipakainya untuk apa saja itu nanti lengkap dan transparan sekali nanti bunda semua bisa langsung di platform mirip kira-kira sama kayak kending koran di bank oke next slide oke jadi dalam menggunakan platformnya tiktok untuk beriklan itu ada 4 navigasi utama menu utama yang biasanya yang dipakai yang pertama itu untuk dashboard dashboard itu sebenarnya kondisi dari akunnya kita itu sekarang bagaimana jadi secara secara kumulatif sekarang akunnya itu sudah memakai berapa banyak sudah melakukan berapa banyak investment terus kemudian yang didapatkan hasilnya itu seperti apa jadi sudah misalkan sudah memakai katakanlah 100 ribu 100 ribu itu tadi mendatangkan misalkan 1 juta impresi dan sebagainya dan juga dari impresi tersebut dapat berapa banyak respon dari audiens itu biasanya dihitungnya dalam bentuk klik dan kemudian juga bisa dihitung berapa banyak konversi berapa banyak action yang terjadi konversi di disini setelah umumnya itu adalah registrasi atau mungkin juga adalah pembelian itu semua akan tersedia di tampilan dashboard ini secara kumulatif boleh tonton next dan nextnya itu ada tampilan namanya kampanye tampilan kampanye ini sebenarnya dari yang tadi di dashboard kita melihat kumulatif satu akun kemudian di breakdown dipisah-pisah jadi beberapa kampanye yang sudah pernah dilakukan kalau misalkan kampanye selama ini hanya 1 artinya apa yang muncul di kampanye dan di dashboard itu akan sama persis kalau misalkan di kampanye kita sudah melakukan ada 5 itu nanti akan bisa kelihatan semuanya jadi dari masing-masing kampanye yang tadi sudah melakukan berapa besar investment dan kemudian berapa kali tayang berapa kali di respon dan juga berapa banyak sales yang terjadi dari masing-masing kampanye untuk selanjutnya dan kemudian ada menu untuk aset itu adalah konten-konten yang sudah kita buat jadi ada beberapa ada beberapa bagian di dalam aset ini jadi yang pertama itulah kreatif kreatif itu adalah konten jadi konten yang sudah kita buat dan kita upload ke dalam platformnya TikTok ini itu ada apa saja itu bisa dilihat koleksinya itu semua itu dalam aset dan kemudian di kreatif di sana tertulis library itu nama-lamanya barusan aja kami ubah menjadi aset terus kemudian di dalam aset itu juga ada namanya event event itu kalau misalkan teman-teman apa namanya bunda semua memakai menjalankan kampanye yang sifatnya itu adalah konversi sifatnya adalah untuk mendapatkan action tertentu misalkan registrasi atau misalkan pembelian itu tadi transaksi itu akan menggunakan yang namanya pixel caranya gampang banget kok dan itu bisa diatur dari menu event di bawah aset ini tadi kemudian yang terakhir ada audience jadi dari bunda semua itu juga bisa memilih nih untuk ketika melakukan targeting ketika bikin iklan itu kan kita mungkin punya pertanyaan ini iklannya mau set tunjukkan ke siapa ya dan apa namanya ketika kita membuat audience-nya itu tadi membuat target-nya itu tadi itu kita bisa lihat kumpulannya itu di bagian audience oke yang terakhir adalah reporting jadi reporting ini kalau misalkan nih bunda udah pernah misalkan menjalankan iklan TikTok di platform yang lain itu biasanya disediakan template-nya untuk mendapatkan report ini biasanya kalau bisnisnya sudah cukup berkembang sudah jalan beberapa lama biasanya ada SOP dan SOP-nya itu membutuhkan format tertentu format tertentunya ini bisa distandarisasi dengan menu reporting ini tadi dimana template-nya itu bisa dibikin terus kemudian ditentukan aja pengen melihatnya itu apa aja misalkan pengen melihat besarnya investment setiap harinya terus kemudian pengen melihat juga berapa kali iklannya sudah tayang berapa kali di respon dan dapat berapa banyak penjualan nih hari ini itu juga bisa diatur di menu ini sehingga nanti ketika dibuka reportingnya tinggal di-download terus kemudian sudah dalam format yang sesuai dengan kebutuhan bisnisnya bunda semua nah kira-kira gitu sih yang saya bisa share hari ini atau next live-nya dan kita bisa lanjut ke sesi tanya-jawab thank you oke thank you mas pandu sharingnya oke bunda-bunda disini tadi aku sudah lihat beberapa pertanyaan di tolong chat sudah ada yang aku kiri untuk penanyaan yang pertama yaitu ibu bunda siska sama amelia untuk house mungkin house mungkin boleh aku kasih bocorannya dikit kali ya untuk mas pandu mas pandu ini mas tips agar tiktok yang kita bikin bisa viral gimana nih misalnya adakah waktu posting yang ideal dan berapa kali posting seharinya oke eh silahkan lusis ke amelia mungkin halo 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 terang lebih itu ya mam ya tadi bunda yang tadi mau ditanyakan iya mam itu aja sih soalnya saya belum pernah punya akun tiktok sih jadi gak ngerti gitu ya oke saya jawab ya jadi sebenarnya untuk viral gitu lah apa namanya sebenarnya bisa dibilang itu berdasarkan pengalamannya teman-teman lain yang udah pernah pakai itu jauh lebih mudah ketimbang mungkin platform yang lainnya karena kembali lagi di tiktok itu yang dikedepankan adalah kualitas dari komennya kalau ini di buat yang bagus itu nanti akan lebih mudah untuk si kami mencari potensi audiens yang relevan sama konten tersebut gitu kan dan apa namanya dari situ biasanya sih kalau berdasarkan berapa teman-teman yang sudah pakai dan sharing mereka akan mempelajari jadi mungkin kalau pertama kali itu hasilnya gak akan langsung yang view-nya jutaan gitu lah katakanlah tapi kalau misalkan postingnya terus konsisten biasanya mereka rekomendasi dan kami juga rekomendasi itu sekali sehari setidaknya itu akan mulai kelihatan patternnya jadi polanya dimana yang kayak gini nih biasanya dapat view-nya itu banyak yang kayak gini mungkin kurang jadi lakukanlah yang dapat view-nya itu banyak gitu kan jadi lebih ke arah gitu sih apa namanya di postingnya secara reguler supaya bisa dapat patternnya nah kalau misalkan dari segi timing sebenarnya prinsipnya sih sama aja prinsipnya itu kan sebenarnya kita mau muncul ketika lagi rame katakanlah gitu nah sekarang dari bisnisnya Bunda Siska itu kira-kira biasanya rame-nya itu di jam berapa atau mungkin ada transaksi itu biasanya di jam berapa kalau misalkan pakai apa namanya software chat itu kan bisa kelihatan tuh rame-nya itu biasanya di hari-hari apa atau jam dipastikan konten yang muncul di jam-jam segitu itulah konten-konten yang memang sudah jadi andalan gitu idealnya itu konten yang sudah teruji sudah tahu nih polanya yang bagus gimana nah di muncul di sana kalau di jam-jam lain kita bisa pakai untuk untuk testing lah katakanlah gimana om siska satu lagi pak kalau di tiktok ada pakai kayak hashtag di instagram yang bisa bikin viral gitu enggak kalau hashtag itu ada juga Bunda Siska jadi kayak yang tadi saya sudah tunjukkan itu ada beberapa hashtag yang lagi populer nanti kalau misalkan Bunda Siska juga buka aplikasinya di bagian discovery page itu nanti juga ada tunjukin beberapa hashtag yang lagi trending sekarang dan juga yang lagi ada kimpin-kimpin tertentu nah dari sifat sifatnya dari hashtag itu sendiri kan sebenarnya untuk topik gitu mengumpulkan satu topik dimana masing-masing dari pengguna itu bisa menggunakan hashtag tersebut ketika kontennya itu ada hubungannya lah gitu relevan dengan kontennya jadi kalau misalkan kontennya dari Bunda Siska ini memang relevan dengan hashtag itu ya silahkan dipakai karena memang apa namanya relevan dengan kontennya dan dari situ akan punya chance yang lebih tinggi juga untuk ditemukan orang dan sehingga views-nya itu naik dan bisa menjadi viral itu tadi terima kasih mas Pandu sudah sudah jelas sudah maaf terima kasih oke jadi langsung langsung ini aja ya langsung login daftar tiktoknya langsung mulai deh kita belajar-belajar biasanya kalau udah udah ketemu kuncinya pasti biasanya lancar nanti oke bener ya mas Pandu gue semuanya makasik ya mas ya Bunda Lusi halo sama sore Bunda Lusi halo Bunda Lusi halo nah nih Bunda Lusi halo Bunda oh halo tadi Bunda Lusi itu kurang lebih bertanya halo oke halo Bunda halo selamat sore jadi kurang lebih mas Pandu Bunda Lusi ini menanyakan perbedaan tiktok yang biasa dengan tiktok for business ya Bunda Lusi ya iya bener-bener soalnya saya suka lihat juga di iklan di instagram muncul itu tiktok for business kalau gak salah itu bedanya apa ya sama tiktok yang biasa maksudnya atau maksudnya ada ada tambahan apa gitu oke silahkan mas Pandu oke jadi untuk perbedaannya ya jadi gini kalau misalkan tiktok yang pada umumnya itu terbuka untuk semua pengguna jadi siapapun itu yang selama dia di atas umurnya 14 tahun itu bisa sign up bisa daftar nah beberapa dari pengguna itu ingin memakai tiktok untuk sebagai platform untuk memasarkan bisnisnya mereka sehingga mereka diajak untuk bisa ikut yang namanya tiktok for business dan dimana nanti tiktok for business tadi ada beberapa kapabilitas di akunnya momusi yang tadinya tuh gak ada jadi salah satu yang utama siapa ada pelatihan tiktok kamu kalau bisa masuk sorry boleh oke jadi balik lagi jadi kapabilitas salah satu yang utama itu adalah bisa melihat analitik jadi ada beberapa data-data nih kontennya momusi yang momusi bikin dan sebarkan di tiktok itu bisa kelihatan sekarang dan lebih detail jadi disimaknya sama pengguna seperti apa biasanya rame jam berapa itu akan bisa kelihatan dan kemudian sebagai akun bisnis itu nanti juga bisa mengajukan clarification jadi kan kita sebagai pebisnis kan juga pengen supaya bisnisnya kita itu kalau misalkan ada banyak saingan dan yang namanya mirip-mirip terutama itu terlihat original ini yang asli itu ada tanda tetang biru nah itu hanya misalkan akunnya itu adalah akun bisnis gitu sih momusi oke gimana bunda lu sih sudah jelas udah jelas ada tambahan boleh itu biasa ada membershipnya atau membershipnya per bulan atau gimana ya jadi ini yang saya paling suka gratis semuanya kalau ada kata keywordnya gratis free berarti harus dicoba dong mom oke thank you bunda lu sih untuk pertanyaannya untuk pertanyaan ketiga yang terakhir untuk pertanyaan ketiga dengan bunda Diana Umbas mungkin bisa selamat sore selamat sore bunda Diana selamat sore selamat sore bunda Diana bunda halo halo bunda Diana Umbas oke oke ini mungkin aku ini aja kali ya wakilkan bertanya ya mas Pandu oke tadi bunda Diana Umbas ini bertanya promosi melalui tiktok adalah hal yang baru dan menarik buat saya jika pemula menggunakan ini hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam penggunaannya supaya lebih menarik dan tadi kayak mas Pandu bilang itu lebih bervalue untuk konten RKE tapi aku lihat aku dengar setiap kali presentasi mas Pandu selalu ada muncul kata kualitas dan value nah ini mungkin bisa di-share lagi untuk yang benar-benar baru nih yang tadi ada yang juga yang baru benar-benar baru ini bisa di-share lagi mas Pandu silahkan jadi betul banget sih kita mesti yang kita sampaikan itu mesti ada nilainya ke audiens kita tapi mungkin saya klarifikasi sedikit karena maksudnya value atau maksudnya itu apa dan kemudian step by step nya apa sih jadi yang namanya nilai atau value itu tentunya bukan itu harus selaras dengan apa bisnis yang kita punya jadi ini bukan sesuatu yang diluar dari apa yang bisnis kita punya atau unique selling proposition prinsip-prinsip yang bisnis kita punya keunggulan produknya itu tentunya harus dihalat hanya saja ketika pengkannya itu dibuat itu coba kita juga memikirkan nih ketika misalkan kita jualan masker muka atau untuk luluran lah misalkan itu sebenarnya manfaatnya untuk nanti audiensnya kita itu apa karena produknya ini kan memang luluran tapi sebenarnya manfaatnya itu adalah untuk bikin cantik untuk bisa putih mulus lebih putih dan selamacemnya jadi pendekatannya kita itu bisa coba memikirkannya nanti konsumen kita itu dapat manfaatnya apa itu salah satunya terus kemudian yang bisa dikatakan juga keunggulannya dari bisnis kita ini apa ketimbang mungkin teman-teman yang lain jadi contohnya tadi di salah satu video yang tadi saya yang belum berhasil diputar itu adalah dia itu hanya melakukan packaging saja tapi dia menunjukkan bagaimana ketika dia melakukan packaging ini itu diperhatikan berbagai macam detail yang mungkin teman-temannya dia itu tidak memperhatikan kenapa seperti itu karena dia tahu ketika konsumen nanti menerima produknya dia tadi dia punya kepedulian terhadap konsumen supaya produknya itu nanti bisa diperima dengan baik dengan cantik jadi itu adalah suatu nilai juga yang bisa disampaikan oleh sebuah bisnis terhadap konsumennya kalau misalkan contohnya lagi ini kita punya cafe atau kita punya tempat makan itu kita selain kita bisa bercerita mengenai makanan itu sendiri kita juga bisa bercerita soal prosesnya gimana prosesnya itu menggunakan proses-proses yang mungkin tidak apa ya katakanlah tidak sembarangan dirawat dengan baik terus kemudian tempatnya itu juga terutama di kondisi sekarang itu dibersihkan selalu dibersihkan sehingga aman buat pengunjung atau yang mau pick up dan segala macamnya kalau misalkan tempatnya banyak ada apa namanya driver online gitu kan pada datang itu kita bisa kasih tahu kalau sekarang kita sudah ikutan regulasi dari pemerintah loh kalau untuk yang tinggal di Jabodet tapi maksudnya kalau sekarang nggak pakai plastic bag lagi udah disediakan apa namanya paper bag yang sudah bagus lah gitu kan dan itu juga value juga gitu kan itu banget itu biasanya concern bunda-bunda di luar sana betul gitu kan dan untuk mulanya sendiri sebenarnya gampang sekali yang pertama adalah bikin akunnya dulu terus kemudian yang kedua namanya itu disesuaikan saja sama nama bisnisnya jadi memang pakai identitas asli dari bisnisnya itu sendiri gitu kan terus kemudian yang ketiga itu mulai isi dan konten pertamanya adalah dengan profile picture dulu dan profile picturenya coba dicari yang mau merepresentasikan dari bisnis tersebut mungkin logonya atau mungkin foto tempatnya ownernya bisa segala macam kan dan kemudian untuk kontennya dan kontennya sendiri itu pun juga itu tadi gitu jadi untuk menemukan konten yang bagus itu sebenarnya apa ya istilahnya harus dijalankan gitu kan karena kalau misalkan kita apa namanya gak jalan itu gak berasa gitu gak tahu sebenarnya yang works yang sebenarnya bekerja dengan baik untuk bisnis kita itu yang mana yang kurang bekerja dengan baik itu yang mana enaknya tutup kembali lagi tidak tergantung sama sekali sama follower jadi lebih menyebabkan kualitas dari kontennya itu sendiri kalau punya nilai tentunya lebih banyak pengguna yang mendapatkan manfaat dan kemudian akan lebih nyebar lebih viral kalau istilah yang gitu oke thank you mas Pando jadi tadi untuk tiga penanyaan kita ibu Siska Amelia ibu bunda Dina Umbas dan bunda Lucy selamat mendapatkan tiga masing-masing satu talkback menarik dari majalah sang buah hati dan mungkin sebelum kita menutup perjumpaan di webinar kita hari ini aku mau ngajak foto bareng ya Mas Pandu ya seperti biasa sebelum nanti Mas Pandu sebelum nanti Mas Pandu tutup dengan kata-kata yang paling kece untuk kita semua supaya kita makin semangat memasakkan produk kita aku mau dong lihat semua muka-mukanya mami-mami itu kan begitu udah begitu udah dibilang subscribe langsung dibuka semua videonya oke udah siap ya semuanya aku aku kode dari aku ya tiga oke sekali lagi ya Mas Pandu ya aku sebentar aku mesti ini dulu saya juga ngerapain poni dulu deh boleh deh Mas sebentar-sebentar aku save dulu yang tadi lalu ini yang untuk next slide-nya oke ini udah pada ready semuanya siap tiga dua satu cheese oke oke terima kasih mami-mami semuanya udah berfoto-foto dan oke mungkin sebelum kita tutup webinar hari ini coba Mas Pandu mungkin ada kata-kata bukan kata-kata terakhir ya cuma maksudnya rangkuman lah ataupun mungkin yang bisa menyemangati mami-mami dan bunda-bunda terutama bunda-bunda di webinar kita hari ini gimana iya jadi sebagai mungkin menutupnya jadi bunda saya saya adalah suami dari istri yang juga sebenarnya adalah pebisnis juga gitu jadi yang namanya emigrasia itu yang mulai sebenarnya adalah istri saya kemudian saya bantu di sana jadi saya sangat mengerti kesulitannya tantangannya menjadi seorang momspreneur atau womenpreneur gitu ya jadi dan dan apa namanya kenapa juga alasan saya sangat apa ya istilahnya semangat sekali gitu untuk membantu bisnis-bisnis kecil di sini di Indonesia terutama juga bisnis-bisnis yang dipimpin dibuka dimulai oleh seorang wanita itu karena selain saya mengalami sendiri tapi juga saya percaya kalau banyak dari wanita Indonesia itu yang punya apa ya sebenarnya kelebihan punya kreativitas yang mungkin selama ini enggak enggak banyak dieksplore enggak banyak atau kurang kurang banyak terekspos lah kenapa kayak gitu ya mungkin karena banyaknya kesibukan tapi juga mungkin merasa gapek biasanya saya sering dengarnya begitu dan dimana platform dari TikTok ini memudahkan sekali untuk para bunda semua untuk mulai sesuatu untuk mulai berkarya menyebarkan apa yang value nilai yang dipunyai oleh bisnisnya bunda dan juga mungkin dari bundanya sendiri secara personal nilai-nilai apa yang bunda ingin tanamkan dan sembarkan itu silahkan dan dipakai platform ini karena mulainya mudah menyebarkan juga mudah hasilnya yang datang pun juga cukup besar juga jadi silahkan mulai berkarya saya juga mulai membantu istri saya dan kita sama-sama maju bareng oke terima kasih mas Pandu untuk sharing dan waktunya setengah-tengah kesibitan hari ini dan bunda-bunda semuanya terima kasih untuk join dan seperti kata mas Pandu harus mulai sekarang jadi langsung aja download TikTok lalu kita mulai tutakatik dan kita bisa pasti mendapatkan referensi yang banyak banget bisa beri contoh-contoh terdahulu Pandu yang memang sudah join duluan di TikTok dan sudah berhasil lewat platform TikTok ini oke terima kasih sekali lagi mas Pandu terima kasih kita jumpa lagi di acara webinar bersama SSB dan selamat sore bunda-bunda bye 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 selamat menikmati